Petugas gabungan dan sukarelawan menggali lianglat di sekitar ditemukannya 10 jenazah korban pembunuhan dukun selama toh hari di Desa Balun, Kejamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setidaknya ada 3 lianglat yang saat ini sudah disiapkan untuk pemakaman masal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila 9 dari 10 jenazah tidak teridentifikasi oleh dokter forensik. Sejauh ini baru ada satu jenazah yang sudah teridentifikasi, yaitu seorang pria warga Sukabumi, Jawa Barat. Wanayasa, semua mumpul di sini, sedang melakukan penggalian pada pemakaman untuk korban pembunuhan yang dimungkinkan yang tidak tahu identitasnya. Jadi kami masih menunggu proses identifikasi dari Flores Kejamatan Barat, jenazah masih ada di rumah sakit, Kami menunggu, kami juga mempersiapkan untuk pemakaman jika keluarga yang belum teridentifikasi akan dimakamkan di sini. Kami semua relawan gabungan membantu proses evakuasi pemakaman hingga selesai kasus ini menjadi keluarga. Aparat kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku selamatuh hari dan BS asistennya.